Pedang Bunga Bwe Jilid 12. Maka dari itu dengan wajah berubah merah jengah ia tertawa kekuk dan membungkam. Untung Ong Bwe Chi tidak mendesak lebih lanjut, terdengar darah itu sambil menuding ke arah rumah batu di hadapan mereka serunya. Meskipun kita tidak tahu benarkah ayahmu pernah berkunjung kemari atau tidak, namun aku rasa Ban Eloo Yacu bukan lain adalah orang yang hendak mereka cari, lebih baik kita cepat-cepat menemui dirinya dan menanyakan persoalan ini kepadanya. Lim Kian Hao memang ingin cepat-cepat mengetahui jejak ayahnya, selesai mendengar perkataan itu bagaikan seekor burung yang terlepas dari sangkar ia melayang ke arah kebun bunga itu dan menerjang ke arah rumah berbatu yang rejejer-jejer di hadapannya. Ong Bwe Chi menyusul dari belakang, ketika mereka berdua tiba di depan rumah batu itu mendadadak sepasang muda-mudi ini berseru dan berdiri tertegun. Kiranya rumah-rumah batu itu meski terdiri dari puluhan bangunan banyaknya, namun bentuk serta potongannya persis satu sama lainnya, bangunan pertama berjarak beberapa tombak dari bangunan berikutnya dan bangunan-bangunan tersebut berhubungan satu dengan lainnya dengan terowongan yang terbuat dari batu pula. Yang paling aneh, ternyata di atas bangunan rumah batu itu tidak nampak ada jendela maupun pintu untuk masuk ke dalam. Lagi pula beberapa puluh buah bangunan rumah batu itu dari kejauhan tampak seperti bentuk rumah dengan dinding dan atap, tetapi setelah didekati ternyata terdiri dari batu-batu besar yang disusun dan ditempelkan satu sama lainnya dengan rapat, sedikit pun tidak nampak ada celah atau lubang barang sedikit pun jua. Beberapa lingkaran sudah kedua orang itu mengintari bangunan rumah batu itu, namun belum juga menemukan pintu untuk masuk ke dalam, lim kian hao o jadi tercengang, segera ujarnya. Mungkinkah di dalam rumah batu ini ada manusianya? Siapa bilang tak ada penghuninya kecuali orang yang semula berdiam di sini, tadi dengan metu kepala sendiri kita saksikan orang penangkap pular itu dengan membawa putrinya mendatangi pula tempat ini, aku rasa kecuali bangunan rumah batu ini tak ada tempat lain untuk menyembunyikan diri. Lalu dari mana mereka masuk ke dalam titik? Ada bangunan rumah tentu ada pintu masuknya, hanya saja kita belum sempat menemukan pintu tersebut titik. Seriaya berkata ia mulai meraba dinding batu bangunan tersebut dan mengetuknya dengan seksama, agaknya darat tersebut ada maksud menemukan pintu lewat ker itu. Setengah harian sudah mereka mencari dengan susah payah namun hasilnya tetap nihil, melihat akan hal tersebut sambil tertawa getir lim kian hao o berkata. Empat penjuru dari bangunan rumah ini tiada celah maupun lubang, aku rasa pintu masuk tak mungkin ada di sana, atau kecuali mereka telah menggali sebuah ahlubang dan meberangkat masuk lewati situ titik. Ucapan ini diutarakan tanpa maksud tertentu namun segera menggerakkan hati Ong Wee Chiang Cerdik. Sedikit pun tidak salah ia berserup pintu masuk keluar dari bangunan rumah batu ini terletak di bawah tanah, mereka tentu sudah menggali sebuah terowongan untuk menggabungkan dunia luar dengan bangunannya titik. Sembari berkata ia tinggalkan dinding batu dan mulai melakukan pencarian di sepanjang permukaan tanah, ketika itu Seng Surya sudah terbenam, suasana gelap mulai mencekam seluruh selat bahkan pemandangan di sekeliling tempat itu pun. Mulai samar-samar dan sukar dibedakan. Terpaksa Ong Wee Chiang Cerdik menggunakan batu untuk mengetuk di sekeliling permukaan tanah di sana. Suara yang ditimbulkan oleh ketukan itu keras sekali, tetapi dari balik bangunan rumah itu sama sekali tidak menunjukkan suatu tanda apapun. Lim Kian Hao tak bisa berbuat lain terpaksa ia pun mengikuti kera gadis itu mulai mengetuk permukaan tanah. Ah 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 ah, kiranya terletak di sini serunya. Buru-buru Kian Hao memburu ke depan, tampaklah Ong Wee Chiang sedang membuka sebuah papan batu dari atas tanah dan muncullah sebuah gua yang sangat dalam. Di balik penutup batu itu tertera beberapa huruf dan dapat terbaca dengan jelas sekali, tulisan itu berbunyi. Pintu untuk memasuki dunia yang gelap tak bersinar titik. Sungguh aneh pintu ini seru si anak muda itu pula. S-S-S-T-T-T. Ban Eloo Yacu itu bisa memilih tempat seperti ini untuk berdiam diri, aku duga tabiatnya tentu ku keai dan jauh berbeda dengan manusia biasa, seru Ong Wee Chi memberi peringatan. Lim Heng, ada baiknya kau sedikit mengeram mulutmu, janganlah membanding-bandingkan benda di sini senaknya, daripada nantinya menimbulkan hal-hal yang kurang menyenangkan dari tuan rumah tempat ini. Merah jengah selembar wajah Kian Hao, ia menyesal tadi sudah bicara senaknya, buru-buru ia bertanya dengan suara lirih, B. Apakah kita akan diturun ke bawah H. Tentu Sajbah Sahut Ong Wee Chi sengaja memperkeras suaranya. Terang-terangan tuan rumah sudah tahu akan kehadiran kita, namun tetap tutup pintu tak sudi berkenalan dengan kita berdua, padahal kita ada maksud untuk bertemu maka terpaksa kita harus menerjang masuk dengan mengurangi tata kesopanan. Lim Kian Hao Otau gadis itu sedang memberi peringatan kepada orang yang ada di dalam rumah, dengan sabar ia menanti beberapa saat lamanya di luar gua. Siapa sangka suasana tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, tiada jawaban yang muncul dari dalam rumih batu itu, lama-kelamaan Kian Hao Otau kuasa menahan sabar lagi, ia segera loncat masuk ke dalam gua tersebut. Di dasar gua terbentang sebuah lorong yang gelap gulita tidak nampak lima jari sendiri, terpaksa Kian Hao Oambil keluar mutiara yang berada dalam sakunya, dengan andalkan cahaya mutiara tadi perlahan-lahan ia bergerak ke depan. Anak tangga yang ada di dalam gua itu jelas merupakan hasil karya manusia, dari rendah anak tangga tersebut makin naik ke atas, arahnya bukan lain adalah bangunan rumah batu itu. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, sampailah mereka dalam ruangan rumah batu pertama. Ruangan itu tertutup rapat dan sama sekali tiada celah atau lubang barang sedikit pun jua, kecuali tabung bambu sebagai ventilasi pengganti hawa udara tiada benda lain yang terdapat di sana. Beratus-ratus ekor kelelawar berbulu putih segera terbang kian kemari dengan menimbulkan suara berisik ketika tersorot oleh cahaya mutiara tersebut. Lim Heng, hati-hati, jangan sampai terbentur oleh kelelawar-kelelawar itu jerit Ong Bwee Chi dengan suara kaget. Lim Kian Hao sendiri pun merasa amat terperanjat, sebab kelelawar-kelelawar itu bukan saja bulunya aneh bahkan tubuhnya jauh lebih besar dari kelelawar biasa, moncongnya tajam dengan gigi yang tajam sehingga bentuknya menyeramkan sekali. Apakah kelelawar-kelelawar ini pemakan manusia buru-buru ia bertanya. Bukan saja pemakan manusia bahkan menghisap pula darah manusia sahut seng darah dengan badan gemetar tubuh kelelawar itu penuh mengandung racun yang keji, barang siapa yang tertempel niscaria akan mati, setan-setan gantkung putih ini beranyak terdapat di gurun pasir wilayah Si'ih, Entah bagaimana mungkin bisa muncul di tempat ini. Kelelawar-kelelawar itu dinamakan setan putih titik. Benar, para pedagang yang sering lewat di gurun pasirlah yang memberi julukan tersebut kepada kelelawar-kelelawar itu, mereka lukiskan betapa keji dan beracunnya binatang-binatang itu, barang siapa yang berjumpa pasti akan mati binasa, seolah-olah manusia itu telah bertemu dengan setan pencabut sukma titik. Loa Sian Seng berkerudung itu dikatakan sebagai seorang tabib sakti, mengapa ia memelihara binatang-binatang celaka pembunuh manusia ini titik tanya Kian H.O.O. kurang paham. Aku sendiri pun tidak tahu, mungkin sekali binatang itu sangat berguna dalam ilmu pertabibannya di kolong langit. Banyak sekali terdapat binatang-binatang celaka yang memiliki ciri-ciri khas tertentu, siapa tahu kalau si tabib sakti itu menggunakan ciri khas dari kelelawar ini untuk menolong orang yang membutuhkannya titik. ARAAAI, terhadap ilmu pertabiban, sedikitpun aku tidak paham, aku pun tidak mengerti penjelasan-penjelasan yang barusan kau berikan kepadaku, lebih baik kita cepat-cepat berlalu titik. Untuk menghindari serangan bokongan dari kelelawar-kelelawar putih itu, mereka berdua berjalan dengan sangat hati-hati, namun agaknya kelelawar-kelelawar putih itu sangat takut terhadap cahaya mutiara, binatang-binatang itu segera terbang menyingkir tatkala mereka lewat. Dengan hati kebat kebit dan jantung berdebar keras akhirnya lorong itu berhasil mereka lewati, sampailah kedua orang itu di dalam ruang batu kedua. Pemandangan yang mereka temukan di dalam ruangan itu jauh lebih mengerikan lagi. Tampaklah keadaan dari ruang batu kedua ini tiada berbeda jauh dengan ruang pertama tadi hanya saja dalam ruang kedua ini terdapat sebuah pembaringan yang terletak di tengah ruangan, pembaringan itu terbuat dari porselin putih dan bentuknya seperti sebuah mimbar di atas pembaringan tadi tidur terlentang seorang gadis dalam keadaan telanjang bulat, banyak sekali kelelawar-kelelawar putih hinggap di atas tubuh gadis telanjang itu dan menghisap darahnya. Gadis telanjang itu bukan lain adalah gadis dusun akim yang oleh Ong Bwee Chi sengaja dipagutkan ular, maksud darah tersebut bukan lain hendak menggunakan perbuatannya ini untuk menemukan tempat tinggal dari si tabib sakti yang sedang mereka cari. Walaupun tujuan mereka akhirnya berhasil, namun gadis dusun itu sendiri telah mendapat penyiksaan yang luar biasa mengerikan Dan menyaksikan peristiwa ini Ong Bwee Chi langsung naik pitam, dengan sinar metu berapi api teriaknya. Kurang ajar apabila bajingan tua ini terjatuh ke tanganku, akan ku beset kulit tubuhnya, Lim Kian Hao pun melengak menjumpai kejadian itu, tetapi ia jauh lebih tenang pikirannya, Sambil menarik tangan gadis itu ujarnya. Nona Ong kemungkinan sekali care inilah merupakan care yang paling tepat untuk mengobati lukanya. Omong kosong aku cuma menotok jalan darahnya belaka sehingga menghalangi racun ular menyerang ke jantung, caranya untuk menolong gampang sekali, asal jalan darahnya dibebaskan lalu dengan salurkan tenaga dalam, dengan cepat. Racun ular itu akan terdesak. Ucapan ini membuat Lim Kian Hao tertegun terhadap siorang tua yang belum pernah dijumpainya pun segera timbul suatu perasaan aneh. Kalau ditinjau dari sikap hormat dan patuh dari rakyat sekitar bukit terhadap kepada siorang tua itu, semestinya dia adalah seorang tabib sakti berhati wulas, tetapi kalau ditinjau dari perbuatannya terhadap gadis itu, jelas menunjukkan betapa keji, telengas dan sadisnya perbuatan orang itu. Setelah berpikir beberapa saat ia lantas berkata kepada gadis siorang itu. Nona ong coba kau dekati gadis itu dan periksalah apakah ia sudah mati atau masih hidup. Pong Bui Eci termenung sejenak, lalu ambil keluar dua bilah pisau belati dan ayunkan tangannya ke depan. Sereet Sereet Beberapa saat Lim Kian Hao membungkam dalam seribu bahasa, akhirnya dengan suara lirih ia berkata, Mari kita lanjutkan perjalanan ke dalam, kita masih harus bekerja keras untuk menemukan si kakek tua itu. Namun dengan adanya peristiwa yang mengerikan ini berarti pandangan kita terhadap dirinya pun harus dirubah, semula kita tiada bermaksud memusuhi dirinya, namun sekarang, mau tak mau kita harus selalu waspada dan berhati-hati terhadap segala hal yang tidak diinginkan. Dengan air matuh bercucuran dan mulut membungkam Bui Eci meninggalkan ruang batu itu, melewati terowongan dan tiba di ruang batu ketiga, disana kosong melompong tak. Nampak sebuah benda pun, mereka selantah meneruskan perjalanannya ke depan. Siapa sangka apa yang ditemui sedikit ada di luar dugaan, 5-6 buah ruang batu berikutnya merupakan ruang kosong semua, menanti mereka masuk dalam ruang kedelapan barulah menemukan sesuatu disana, apa yang berhasil mereka temukan pun merupakan suatu peristiwa berdarah yang mengerikan dan mendirikan bulu Roma. Di tengah ruangan tersebut terletak sebuah bangku, di atas bangku duduklah seorang dan di abingkan lain adalah tan elo otoasi penangkap pular tangan serta kakinya ketika terikat kencang-kencang di atas bangku tersebut, pakaian bagian dadanya robek dan rongga dadanya muncul sebuah lubang yang amat besar darah segar masih mengucur keluar tiada hentinya, jelas terlihat bahwasannya jantung orang itu mentah-mentah sudah dikorek keluar oleh orang, walaupun pemandangan mengerikan yang mereka lihat dalam ruang depan tadi telah merubah sikap mereka terhadap si kokek misterius itu, tetapi pemandangan menyeramkan yang mereka temukan saat ini semakin menggusarkan hati kedua orang itu. Kalau aku berhasil menangkap bajingan ini, akanku suruh dia pun merasakan bagaimanakah menderitanya seseorang delah rongga dadanya di bedah, sumpah Kian Hao sambil meraung gusar. Ong Bue Eci bungkam dalam seribu bahasa, ia berebut masuk ke dalam terowongan lebih dahulu untuk melanjutkan penggeledahannya. Lim Kian Hao pun mengikuti di belakangnya, kini ia sudah melupakan sama sekali tujuan utamanya datang ke tempat itu untuk mencari tahu kabur berita tentang ayahnya, yang ia pikirkan kini adalah menemukan si kokek bertangan telengas itu dan menanyakan apa maksudnya melakukan perbuatan-perbuatan sinting. Dalam ruang batu ke-9 penuh berisikan botol-botol obat-obat serta kotak-kotak berisi obat, di atas dinding pun banyak tergantung rumput-rumput obat yang sedang dikeringkan, namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun berada di sana. Dengan tergesa-gesa mereka menerobosi terowongan dan tiba di ruang batu ke-10. Pemandangan selanjutnya yang berhasil mereka temui boleh dikata jauh lebih mengerikan lagi, seolah-olah tempat itu sudah berubah jadi sebuah neraka. Di sekeliling ruang batu terletaklah 5-6 buah gentong besar, di tengah ruang berdiri pula sebuah meja terletak beberapa buah kotak kayu. Benda-benda itu sih tak begitu mengherankan justru isi dari benda-benda itulah yang amat mengejutkan hati manusia. Dalam sebuah gentong, entah berisikan cairan apa yang menyiarkan bau tidak enak bertumpuklah lengan manusia serta kaki manusia dalam keadaan utuh serta segar. Dalam gentong lain berisikan pula panca indera dari manusia, ada telinga, hidung, metu dan semuanya dalam keadaan segar serta utuh. Bergerak lebih ke dalam, tampak pula isi gentong itu berupa otak, hati, limpa, ginjal, usus serta pelbagai macam isi perut manusia, semua alat tubuh manusia itu pun berada dalam keadaan segar. Yang paling mengejutkan lagi adalah isi ember yang ada di atas meja, dalam ember itu terletak sebuah jantung manusia, darah yang mengucur keluar kelihatan masih segar bahkan jantung itu pun masih berdenyut tiada hentinya. Seluruh tubuh Ong Bwe Cigemetar keras tak kuasa lagi ia merapatkan tubuhnya ke dalam pangkuan Kian H.O.O. Seraya berseru kaget. O-o-o-o, sungguh mengerikan sekali. Kian H.O.O. sendiri pun merasa amat terperanjat menyaksikan pemandangan tersebut namun bagaimana juga dia adalah seorang pria, nyalinya jauh lebih besar daripada kaum wanita, sambil berusaha mempertahankan tubuhnya yang mundur sempoyongan, laksana kilatia tarik gadis itu untuk buru-buru meninggalkan ruang batu itu. Setelah berlalu dari sana, Ong Bwe Cibaru bisa mententeramkan hatinya yang diliputi rasa ngeri, sambil menekan dada sendiri serunya dengan nada gemetar. Belum pernah kutemui pemandangan yang begitu menakutkan macam ini. Tidak aneh kalau bajingan tua ini mencari tempat yang begini terpencil dan rahasia untuk tempat tinggalnya, teriak Kian H.O.O. penuh kemarahan yang meluap. Kiranya ia sudah melakukan perbuatan terkutuk yang tak boleh diketahui orang lain. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari arah depan mereka berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat menusuk pendengaran. Di dalam ruangan gelap yang tak pernah bertemu dengan cahaya matuh hari tentu saja tersimpan banyak perbuatan yang tak boleh diketahui orang, katanya. Mendengar seruan itu, Lim Kian H.O.O. merasa amat terperanjat buru-buru ia menubruk ke arah ruang batu itu dengan kecepatan laksana kilat, baru saja melangkah masuk ke dalam pintu mendadak tampak sesosok bayangan manusia munculkan diri di hadapannya dan menerjang ke arah U.O. dengan hebat. Melihat datangnya ancaman Lim Kian H.O.O. tak sempat berpikir panjang lagi, ia ayun telapaknya melancarkan sebuah serangan. Orang itu munculkan diri dengan kecepatan laksana kilat, serangan yang dilepaskan Lim Kian itu pun tidak kalah cepatnya, dengan cepat pukulan itu bersarang telak dengan tubuh lawan. Belum orang itu terpukul mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan punggungnya langsung menumbuk dinding batu keras-keras. Meski demikian Lim Kian H.O.O. sendiri pun merasakan tulang telapaknya jadi amat sakit hingga merasuk ketu yang sung-sung, tubuh orang itu seakan-akan terbuat dari besi baja yang keras dan kuatnya luar biasa, dinding batu yang kena ditumbuk langsung hancur berkeping-keping namun ia sendiri tidak merasa bahkan menubruk kembadli ke muka. Kala ini Lim Kian H.O.O. sudah bikin persiapan, ia tidak menyambut datangnya tubuh rukan itu dengan telapak tangannya, tiba-tiba kakinya diangkat melancarkan sebuah tendangan ke arah lambung orang itu, dan tenaga yang digunakan adalah him. Beruuk kembali tendangan itu bersarang telak membuat tubuh orang itu bergulingan di atas tanah. Sungguh kosen orang tadi, dengan cepat ia merangkak kembali, sambil berkauk-kauk aneh ia mundur dan tidak berani menubruk kembali, saat itulah Lim Kian H.O.O. baru punya kesempatan untuk mengawasi raut wajah orang itu dengan meminjam cahaya yang terpancar keluar dari tangannya. Namun begitu memandang, hatinya kembali dibikin terperanjat dalam duganya semula ia mengira orang yang barusan melancarkan serangan dan pastilah si kakek tua misterius si ban itu. Siapa sangka ketika cahaya mutiaranya menyoroti raut wajah orang itu yang terlihat olehnya adalah seorang lelaki yang berusia setengah bayar dan yang penting ia kenal dengan orang itu. Wajahnya hitam pekat dengan cambang memenuhi seluruh wajahnya, dia bukan lain adalah aloosian hek si manusia licik yang berulang kali membokong dirinya. Lim Kian H.O.O. kontan naik pitam, ia tidak memikirkan lagi secara bagaimana orang si L.O.O. itu hisa munculkan diri di tempat tersebut serta bagaimana caranya tenaga dalam yang dimiliki bisa peroleh kemajuan pesat, dan sinar metu berapi hardiknya. L.O.O. Sian Hek kau masih punya muka untuk menemui diriku titik. L.O.O. Sian Hek bungkam dalam seribu bahasa, sepasang matanya mendorong sayu, sepasang telapak dipentangkan siap menubruk kembali ke depan. Lim Kian H.O.O. jadi sangat terperanjat, sebab secara mien dada ia temukan bahwasannya kulit badan L.O.O. Sian Hek yang semula hitam lagi kasar kini sama sekali telah berubah, sepasang tangannya yang dipentangkan ketika itu berwarna putih dan halus sekali, seakan-akan bukan sepasang telapaknya. Agaknya L.O.O. Sian Hek pun tidak kenal akan dirinya lagi, sepasang lengannya dipentangkan dan sekali lagi melancarkan tubrukan ke muka. Manusia laknat yang tidak pegebang janji, pengdianat terkutuka yang menjual sebahabat, teriak Lim Kian H.O.O. penuh kegusaran. Hitung-hitung sepasang mataku telah salah menilai orang pada masa lampau, aku sudah menganggap dirimu sebagai orang baik. Dimu Iutia bicara, tapi sepasang telapaknya sama sekali tidak mengendor, telapaknya dibabat ke muka mengancam bahunya, karena ia sangat benci terhadap lelaki ini. Maka, dalam melancarkan serangan tersebut ia sudah mengeluarkan segenap tenaganya. Sepasang lengan L.O.O. Sian Hek tidak lebih panjang dari tangannya, belum sempat cakarnya bersarang di tubuh si anak muda itu, serangan telapak Lim Kian H.O.O. sudah bersarang di atas bahunya. Meski si anak muda itu merasakan telapaknya jadi sakit akibat bentrokan tersebut, namun hawa pukulan yang bergelombang laksana ombak di samudera itu berhasil menghantam L.O. Sian Hek sampai terbongkok-bongkok. Kendati begitu diam-diam Lim Kian H.O.O. merasa terperanjat juga, ia merasa bukan saja tubuh L.O. Sian Hek telah berubah bahkan perawakan badannya pun seakan-akan lebih pendek daripada biasanya. Kiranya L.O. Sian Hek adalah seorang lelaki yang berperawakan tinggi besar, kendati perawakan tubuh Lim Kian H.O.O. tidak terhitung pendek namun kalau dibandingkan dengan orang itu, ia masih terpaut jauh, dan kini perbedaan tinggi badannya hanya tidak seberapa. Bersamaan itu pula si anak muda tersebut pun merasa terperanjat sebab kulit badan L.O. Sian Hek telah berubah jadi keras lagi atas, walaupun sebuah tendangan sebuah kepalan serta sebuah serangan telapaknya telah bersarang telak di atas tubuhnya, namun ia sama sekali tidak merasakan sesuatu apapun, seolah-olah serangan yang bersarang telak tadi sama sekali tidak membuat ia kesakitan. Tampaklah L.O. Sian Hek telah bangkit berdiri, pelapaknya laksana hembusan angin puyuh menggulung keluar mengancam tenggorokannya. Di dalam bentrokan kekerasan sebanyak tiga kali tidih, diam-diam Lim Kian H.O.O. sudah menderita kerugian menyaksikan ia melancarkan tubrukan kembali ia bersikap waspada. Dengan telapak ke tangan sebelah dia sambut datang ke genya serangan irtu, ketika sang telapak sampai di tengah jalan tiba-tiba ia merubah arah dan ganti membabat tubuh musuhnya. Kali ini perhitungannya meleset sama sekali, hawap pukulan yang mahadashya tersebut seakan-akan sama sekali tak berguna untuk menghadapi L.O. Sian Hek, sepasang telapaknya bagaikan sepasang jepitan besi tetap melanjutkan gerakannya mengancam tenggorokan. Dalam keadaan tergopoh, ia segera tundukan kepala rendahkan badan, dengan susah payah serangan tersebut berhasil dihindari. Kemudian jarinya bagaikan sebilah badik langsung menotok dada L.O. Sian Hek. Serangan yang dilancarkan L.O. Sian Hek amat ganas namun gerak-geriknya iamban sekali, ia sama sekali tak tahu akan menghindar ataupun berkelit. Dalam keadaan seperti ini tentu saja dadanya segera termakan totokan si anak muda itu. Tetapi Lim Kian H.O. pun merasakan ujung jarinya seolah-olah terbentur di atas lapis besi baja yang atas, sakitnya bukan buatan sehingga hampir-hampir saja ia menjerit keras. Dalam keadaan cemas dari serangan menoto ia ubah jadi serangan mencengkram. Baju L.O. Sian Hek dicengkram rat-rat lantas tubuhnya diangkat dan dilemparkan ke depan. Bereet suara robekan pakaian berkumandang memenuhi seluruh ruangan. Badan L.O. Sian Hek kena diangkat ke tengah udara dan dilemparkan ke depan sehingga menumbuk dinding ruang batu, pakaian bagian dadanya robek sebagian besar. Bersamaan dengan peristiwa itu, tiba-tiba Kian H.O. pun memperdengarkan jeritan kaget kemudian berdiri mendolong, hampir-hampir saja ia tidak percaya dengan pandangan marah sendiri. Kiranya kulit dada L.O. Sian Hek bukan saja berwarna putih bersih dan amat halus, bahkan tampak sepasang buah dada yang montok dan padat berisi, jelas sepasang buah dada yang ada di dada L.O. Sian Hek merupakan bagian-merupakan bagian tubuh dari kaum wanita. Peristiwa ini kontan membuat Kian H.O. berdiri dengan matah, terbelalak mulut melongot, ia tidak percaya kalau di kolong langit bisa terjadi peristiwa yang begini aneh dan tak masuk di akal. Orang yang berada di hadadapannya saat-saat ini mempunyai paras muka persis seperti L.O. Sian Hek tetapi jelas bukan L.O. Sian Hek pribadi, sebab ia yakin bahwa L.O. Sian Hek bukanlah seorang wanita. Tetapi, benarkah di kolong langit terdapat seorang wanita yang berwajah hitam serta penuh bercambang? Sebelum T.K. T.K. yang memusingkan kepalanya ini berhasil dipecahkan, L.O. Sian Hek telah melancarkan tubuhkan kembali dengan dasyatnya. Menghadapi manusia baja yang tak sanggup dilukai ini, Kian H.O. merasa kehabisan akal dan tak mengerti bagaimana harus turun tangan untuk membendung serangannya. Ong B.W. E. Chi yang selama ini berdiri membungkam di sisi anak muda itu, mendadak-engjotkan badan menyambut datangnya serangan dari L.O. Sian Hek, lengannya yang halus dikebaskan ke depan lalu mengangkat tubuh orang silo itu ke tengah udara, namun ia tidak segera melemparkannya ke atas tanah. L.O. Sian K. yang badannya terangkat di tengah udara tak sanggup berkutik lagi, sepasang tangan serta kakinya cuma bisa bergoyang tiada hentinya sedang mulutnya berkauk-kauk aneh, namun ia tak sanggup berkutik kembali menyaksikan perbuatan darah tersebut, Lim Kian H.O. jadi tercengang, tak kuasa segera teriaknya. Nona Ong mengapa kau angkat terus tubuhnya banting saja ke atas tanah titik? Apa gunanya dibanting ke atas tanah pukulan telapak tak berhasil melukai tubuhnya, bacokan senjata belum tentu bisa membinasakan dirinya, kalau kita harus ribut terus-menerus macam begini, akhirnya malahan kitalah yang bakal celaka. Tanda petik. Lim Kian H.O. merasa apa yang diucapkan gadis itu memang tidak salah, hatinya jadi gelisah. Lalu apa yang harus kita lakukan serunya? Bagaimanapun kan kau tak mungkin selalu mengangkat tubuhnya macam begitu? Ong B.E.C. berpikir sejenak kemudian baru berkata, Lim Heng dalam tubuhku terdapat sebuah bodetol kecoy. Dalam abotol tersebut berisikan bubuk buhengseng, bubuk yang khusus untuk menghancurkan mayat, nah ambillah keluar dan sebarkan sedikit bubuk penghancur mayat itu ke atas tubuhnya dalam waktu singkat makhluk Kukai ini bakal hancur lebur dan lenyap tak berbekas titik. Ucapan ini membuat Lim Kian H.O. setengah percaya setengah tidak, namun ia menghampiri juga gadis itu dan merogoh ke dalam sakunya dari mana ia ambil keluar sebuah botol kecil terbuat dari porselen, sewaktu botol tadi dibuka penutupnya maka tampaklah isi botol itu bukan lain adalah pil pengsoatuan yang bisa menyembuhkan luka api beracun. Benar, benda itulah yang kemaksudkan terdengar Ong B.E.C. telah berteriak keras, sewaktu menggunakan benda itu kau harus berhati-hati, jangan sampai terkena badan sendiri titik. Lim Kian H.O. kebingungan dan tidak habis mengerti apa yang dimaksudkan gadis itu, namun berhubung dalam. Sakunya cuma ada sebuah botol kecil itu saja, maka ia mencobanya pula untuk mengambil keluar isi botol tersebut. Belum sampai ia sebarkan isi botol itu ke atas badan L.O. O. K.H. C.K., sekonyong-konyong dari balik pintu ruang batu yang ke-10 muncul sesosok bayangan manusia yang menerjang keluar dari pintu laksana sambaran kilat. Ong B.E.C. membentak keras, menyaksikan datangnya tubrukan itu ia segera lemparkan tubuh L.O. O. Sian Hek ke arah bayangan manusia tadi. Di dalam suatu bentrokan yang sangat keras kedua belah pihak sama-sama rontok ke atas tanah kemudian merangkak bangun dan laksana kilat lari kembali ke dalam ruang batu ke-10. Ong B.E.C. segera merampas kembali botol kecil itu dari tangan Lim Kian H.O. O.O. kemudian menghala napas panjang dan berseru. A.A.A.I. sayang, sungguh sayang sekali, gerakanmu terlalu lambat setindak, kalau tidak ia tak berakal berhasil meloloskan diri dari cengkeramanku titik. Lim Kian H.O. masih tetap tidak habis mengerti, ia berdiri melongolonggo dan mengawasi gadis itu dengan sinar mata penuh tanda tanya. Ong B.E.C. tertawa, kembali ia bertanya. Apakah orang tadi adalah sahabat lama dari L.D.M. Heng? Titik. Tidak salah. Belim Kian H.O. O. Manggut 2. Paras mukanya sih mirip sekarang dengan Elo O.S.ian H.E.K. Ehem aku pun pernah bertemu dengan orang ini, ia pernah datang ke rumahku bersama-sama kau Heng H.O. sekalian titik. Sebenarnya bajingan itu adalah sahabatku, tetapi kemudian ia sudah menjual diriku, hanya saja, orang tadi tidak terlalu mirip dengan manusia laknat yang kau maksudkan, sebab Elo O.S.ian H.E.K. adalah seorang pria. Sedikit tidak salah, orang tadi benar-benar adalah Elo O.S.ian H.E.K., cuma saja ia sudah dipasangi dengan bagian-bagian tubuh seorang wanita titik. Hal ini mana mungkin terjadi? Di kolong langit seringkali terjadi suatu hal yang mungkin di tengah ketidakmungkinan, umpama saja peristiwa yang barusan kita jumpai ini. Apabila aku tidak melihat dengan metu kepalaku sendiri, aku pun tidak percaya kalau di kolong langit benar-benar bisa terjadi hal-hal yang tak mungkin terjadi itu, tetapi setelah ku pertimbangkan dan aku analisa sendiri, maka aku merasa yakin bahwa peristiwa ini benar bisa terjadi. Apakah kau sudah lupakan potongan lengan serta potongan kaki yang disimpan dalam gentong di ruang batu sebelah tadi? Pastilah bajangan tua itu sudah menggunakan alat-alat tubuh tersebut untuk menggantikan bagian tubuh orang lain, dan Elo O.S.ian H.E.K. adalah salah satu hasil karyanya. Lim Kian H.E.K. menjulurkan lidahnya, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Menyaksikan mimik wajah si anak muda itu Ong B.E.C. tertawa. Lim Heng, apakah kau tidak berani mempercayai akan kenyataan dari peristiwa tersebut, namun kini mau tak mau aku harus percaya sebab kenyataan berada di hadapan mataku? Titik. Ong B.E.C. pun menghala nafas ringan. Kenyataan ada di depan matu hal ini membuat kau yang tidak ingin percaya pun harus percaya, disinilah letak keajaiban serta keandahan dari suatu kepandayan ilmu pertabiban, apabila aku tidak menemukan perbedaan warna kulit di bawah Lehera Lo O.S.ian H.E.K., dan menemukan pula bekas-bekas jahitan di antara penggabungan dua warna kulit yang berbeda itu, belum tentu aku bisa berpikir sampai ke situ. Ayah kalau begitu bajingan tua Siban tersebut sudah berhasil melatih ilmu pertabibannya hingga amat sempurna, sehingga ia bisa menguasahi rahasia kehidupan dan kematian dengan sekehendak hatinya. Sebetulnya peristiwa ini bukan termasuk suatu kejadian yang luar biasa sekali, teringat Hoa Tuo dari kerajaan Semko Tempo dulu, beliau pun pernah membedah jantung membedah otak, keparat Siban ini tidak lebih hanya meneruskan kepandayan sakti yang sudah ditemukan pada masa yang silam belaka. A.A.A.A.I. pelbagai kesaktian yang diceritakan oleh rakyat atas kelihayan dari Hoa Tuo, hal tersebut tidak lebih karena kita dengar dari mulut orang lain belaka, yang hebat adalah dewasa ini kita telah menyaksikan keajaiban tersebut dengan metuk kepala sendiri. H.M.M.M. sekalipun ia memiliki kepandayan yang sangat hebat pun, belum tentu ia bisa menolong dirinya sendiri agar panjang umur dan tidak bakal mati, sekalipun ia bisa mencangkaukan anggota badan orang lain ke atas tubuh seseorang namun seperti yang kau lihat keadaan dari Elo Ocean Hek tadi, kecuali bisa bergerak sama sekali tak dapat berpikir, cuma berhasil menciptakan sesosok mayat hidup belaka. Bocah perempuan, sungguh tidak sedikit pengetahuan yang kau miliki, tiba-tiba dari luar pintu berkumandang datang gelak tertawa seseorang. Kepandayan yang sebenarnya dari Lo Ohu belum kau lihat semuanya, menanti. Kau selesai menyaksikan seluruh kepandayan pertabiban yang Lo Ohu miliki, kau baru akan tahu sebenarnya Lo Ohu adalah manusia macam apa. Suara yang berhasil mereka tangkap saat ini bukan lain adalah suara kakek Shiban yang pernah mereka dengar tadi, Lim Kian Ha Ohu ingin mengejar tetapi segera dicegah Hong Wee Eci. Lim Heng, berhati-hatilah sedikit, jangan gegabah, bajingan tua itu licik dan punya banyak akal, hati-hati jangan sampai dipecundangi olehnya. Selesai memberi nasihat kepada si anak muda itu, kembali Wee Eci beserta lantang ke arah pintu luar. Aku tidak pengen ngerti akan permainan setanmu itu, dengan meninjau dari mayat hidup yang berhasil kau ciptakan itu, aku berani memastikan bahwa kau adalah seorang manusia laknat yang berhati keji, telengas dan buas. Suara tertawa dingin berkumandang keluar dari balik pintu, kemudian disusul dengan suara hlaan napas rendah. Suara hlaan napas ini membuat Lim Kian Ha Ohu tertegun, kepada Hong Wee Eci ia segera berbisik. Nona Ong, setelah bajingan tua itu kau maki agaknya ia merasa rada menyesal, aku lihat ia masih punya liang sim dan tidak kejam sama sekali. Ong Wee Eci hanya menggeleng dengan hati berat, bersama-sama dengan Lim Kian Ha Ohu mereka berjalan ke depan lambat dan masuk ke dalam sebuah ruang batu, tempat itu merupakan ruang batu yang ke-10. Dalam ruang tersebut terlentang sebuah peti mati terbuat dari tembaga, penutup peti mati itu terbuat dari kaca yang bening dan bersih sehingga isi dari peti mati tersebut dapat terlihat jelas. Tampaklah dasar peti mati dilapisi oleh kain sutra yang halus dan di dalamnya berisi seorang gadis muda tidur terlentang di dalam peti mati itu. Gadis tersebut mempunyai paras muka yang amat cantik, membuat setiap orang yang memandang segera timbul perasaan sayang dan simpatik hanya saja kulit tubuh serta air mukanya pucat pias bagaikan mayat, begitu putih seolah-olah sebuah patung yang terbuat dari pualam putih. Suasana dalam ruang batu ini jauh berbeda dengan ruang-ruang batu lainnya, mutiara sebesar telur itik tersebar di empat penjuru dan memancarkan cahaya yang berkilauan, membuat sinar mutiara yang ada di tangan Kian Ha Ohu kelihatan jadi redup dan samar-samar. Empat penjuru sekeliling peti mati tembaga itu bertaburan intan permata dan mutiara yang mahal harganya, namun benda-benda berharga itu tak ada yang bisa menangkan harga dari batu kemala putih yang tergantung di depan dada gadis tersebut. Batu kemala tersebut berbentuk bagaikan bunga boye, ukirannya nyata dan indah terutama sekali cahaya putih bersih yang memancar keluar dari batu kemala tersebut, membuat pakaian warna putih yang dikenakan gadis tersebut serta kulit tubuhnya yang bersih kelihatan semakin cemerlang dan semakin menawan. Sejak Lim Kian Ha Ohu serta Ong Wee Chi melangkah masuk ke dalam ruang batu itu dan menyaksikan senyuman manis yang tersungging di bibir gadis dalam peti mati itu, entah apa sebabnya tiba-tiba mereka berdua merasakan hatinya amatan teram, napsa membunuh yang semula menyelimuti mereka berdua kini tersapu lenyap tak berbekas. Ong Wee Chi lah mula-mula yang menjeret kaget lebih dahulu, terdengar ia berseru. Tidak aneh kalau ilmu pertabiban yang dimiliki tua bangka itu sangat lihai dan luar biasa ternyata ia berhasil mendapatkan kumala mustika yang bisa menyoroti tubuh manusia serta memberikan penglihatan yang jelas atas perubahan dalam isi tubuh manusia. Agaknya Lim Kian Ha Ohu sudah dibikin terpesona oleh kecantikan wajah gadis yang ada di dalam peti mati itu, ia berdiri termangu-mangu dan bungkam dalam seribu bahasa. E-e-e Lim Heng, kenapa kau Ong Wee Chi segera menegur sambil menjauhil tangannya? Lim Kian Ha Ohu tersentak kaget dan segera sadar dari lamunannya, ia menghela nafas panjang. A-a-a-ai sepanjang hidup entah sudah berapa banyak gadis cantik yang berhasil cahihai jumpai, namun kalau dibandingkan dengan gadis yang ada di dalam peti mati ini boleh dikata bagaikan langit dan bumi kecantikan. Kecantikan wajah macam ini benar-benar luar biasa sekali sehingga sukar bagiku untuk melukiskan dengan kata-kata. Meskipun Ong Wee Chi sendiri pun mengakui bahwa kecantikan wajah gadis dalam peti mati itu luar biasa, namun sehabis mendengar ucapan dari si anak muda itu tak urung timbul juga rasa cemburu yang sukar dilukiskan dengan kata-kata dalam hati kecilnya. Lama sekali ia termenung kemudian baru tertawa hambar. Cantiknya si cantik, sayang hanya sesosok mayat yang cantik, bagaimanapun juga sesuatu yang tak bernyawa merupakan hal yang tidak cantik. Lim kian hao obungkam seribu bahasa. Mendadak dari luar ruangan berbuku mandang dattandek gelap tertawa dingin seseorang beng, disusul suara jengekan yang amat parau. Kalian benar-benar punya matu, tak berbiji hanya membedakan mana yang hidup dan mana yang mati pun tak bisa titik. Sepasang muda mudi itu tertegun mereka segera memeriksa lebih saksama lagi, sedikit pun tidak salah gadis cantik itu benar-benar belum mati, di bawah sorotan cahaya kemala berwarna putih tampaklah jantungnya yang berwarna biru muda itu masih berdenyut dengan lirihnya. Lim kian hao obung jadi sangat terperanjat segera teriaknya, apabila ia benar-benar belum mati, mengapa kau kubur? Dia hidup-hidup di dalam peti mati itu titik. Walaupun si kakek tua itu tidak hadir di dalam ruangan, namun jelas ucapan ini ditujukan kepadanya. Terdengar dari balik kegelapan berkumandang keluar suara hlaan napas lirih, begitu lirih suaranya sehingga sukar ditangkap dengan jelas. Apabila tidak melihat, aku tak mau tahu tapi kini setelah melihat aku tidak akan berpeluk tangan belaka, teriak Lim kian hao obung kegusaran. Bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkan kau menyiksa seorang gadis yang begitu cantik di dalam peti mati tersebut, sekarang juga aku hendak menolong dirinya keluar. Jangan jeritan kaget berkumandang keluar dari luar pintu ruangan. Namun teriakan itu terlambat setindak, telapak si anak muda itu sudah berhasil menghancurkan batu-batu permata yang memenuhi sekeliling penutup peti mati itu sehingga muncul sebuah celah. Lim kian hao obung tidak berani beraya lagi, ia segera kerja keras membuka penutup peti mati itu. Sesosok bayangan berwarna abu-abu melayang masuk ke dalam ruangan, sebuah serangan segera dilepaskan menghajar Lim kian hao obung. Ong bwe eci yang ada di sisi si anak muda itu segera bekerja cepat, pisau belati yang berada dalam genggamannya segera dibabat mengancam jari-jari tangan bayangan berwarna abu-abu itu. Gerak-gerik tiga orang itu diletakukan dengan kecepatan laksanra kilat, bahkan boleh dikatakan dalam waktu yang bersemaan, kilatan cahaya tajam dari pisau belati Ong bwe eci bergerak lebih duluan, dengan telak ia berhasil membabat jari tangan orang itu. Teraang terdengar suara bentrokan nyaring, ternyata jari tangan orang itu keras bagaikan baja, bukan saja tidak berhasil disampok sampai terpental ke belakang. Namun dengan adanya hadangan ini maka serangan yang dilancarkan orang itu pun jadi rada terlambat. Lim Kian H.O.O. kerahkan tenaganya mengangkat penutup peti mati yang terbuat dari kaca itu lalu mendorongnya ke samping. Menyaksikan peti mati itu sudah terbuka, kakek berbaju abu-abu itu depak-depakan kakinya ke atas tanah dan menghela nafas panjang. Habis-habislah sudah jerih payah L.O.O. selama banyak tahun telah hancur berantakan dalam sedetik oleh kalian dua orang angkatan muda yang tahu diri titik. Pada kesempatan itulah Lim Kian H.O.O. serta Ong W.E.C. baru sempat melihat jelas wajah kakek tua itu mereka saksikan kakek tua yang berdiri di hadapan mereka saat ini berwajah penuh belas kasih, perduli ditinjau dari sudut. Manapun ia tidak mirip dengan seorang manusia keji yang berhati telengas dan suka berbuat ganas. Sepasang matu kakek berbaju abu-abu itu mengawasi gadis cantik yang ada di dalam peti mati itu dengan sinar mendolong, lama sekali tiba-tiba ia mengucurkan air matu dan bergumam seorang diri. Aku sama sekali tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki kedua orang bocah cilik itu demikian sempurna, sungguh tak kuduga kalau mereka bisa menghancurkan peti mati kaca yang kubuat dengan susah payah dan membuang banyak waktu dan tenaga. A. 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 I. Kesemuanya adalah salahku mengapa terlalu memandang rendah kekuatan mereka titik. Lim Kian H. O. O. tidak mengerti apa sebabnya si takek tua itu bisa begitu bersedih hati, namun ketika ia teringat akan perbuatan-perbuatan terkutuknya yang mengerikan serta mendirikan bulu Roma itu, hawa gusarnya segera berkobar kembali. C. Hei, bajingan tua, apakah kau si ban hardiknya keras-keras? Lohu ban siusim jawab kakek berbaju abu-abu itu dengan nada gusar pula, pelbagai tokoh sakti kenamaan dari dunia persilatan akan bersikap menghormat apabila berjumpa dengan Lohu, kau keparat cilik berani benar bersikap kurang ajar kepada ku titik. Tiba-tiba Lim Kian H. O. O. tertawa. Ditinjau dari perbuatan-perbuatanmu yang terkutuk, mengapa aku harus bersikap sungkan kepada kau bajingan tua jengeknya? Keparat cilik yang tak tahu diri apabila mengikuti tabiat loohu di waktu lampau, apabila tidak ku hancur lumatkan. Tubuhmu aku bersumpah tidak akan jadi manusia teriak ban siusim semakin gusar. Lim Kian H. O. O. pun tertawa dingin semakin sinis. Bajingan tua teriaknya, dengan perbuatanmu yang begitu keji dan telengas pada saat ini, aku rasa tidak jauh lebih bagus daripada perbuatanmu pada masa silam titik. Keparat cilik kau menuduh aku berhati kejam dan berbuat telengas, dengan dasar bukti apakah kau menuduh aku yang bukan-bukan titik. Apa gunanya ku terangkan kembali sejak aku masuk ke dalam ruang batu ini, apa yang kulihat, apa yang kujumpai semuanya merupakan peristiwa berdarah yang sangat mengerikan sehingga mendirikan bulu Roma. H. M. 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 kau maksudkan tentang Tan Elo Otoa beserta putrinya titik. Mereka cuma salah satu bagian belaka, di dalam gentong-gentong besar itu kau simpan potongan tangan serta potongan kaki dalam jumlah banyak, entah sudah berapa puluh orang yang telah kau bunuh sudah berapa banyak manusia yang kau celakai titik. H. M. 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 Keparat cilik, apa yang kau pahami kentut busuk maki bansiyusim sambil menahan hawa gusarnya. H. M. 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 Berhubung Tan Elo Otoa berhasil menolong aku untuk menangkapkan seekor ular peraksasa berusia 100 tahun, maka aku pun ingin membalas kebaikan mereka dengan memperpanjang usia mereka berdua, darah hakim sudah mengandung racun ular, maka sengaja aku membiarkan darah kotornya dihisap oleh kelelawar putih itu sehingga ia bebas dari kematian, sedangkan Tan Elo Otoa menderita sakit jantung lain yang lebih sempurna. Omong kosong, teriak kian hao keras-keras. Dengan kemampuan yang loohu miliki, apakah berbuat begitu pun tidak mampu maki bansiyusim dengan meti melotot. Lim kian hao tertegun setelah ragu-ragu sesaat ia baru berkata. Walaupun secara dipaksakan kau bisa menghindarkan diri dari tuduhan dua kejahatan tersebut, lalu bagaimana pula alasanmu tentang anggota-anggota badan yang ada di dalam gentong? HMM mau percaya atau tidak terserah pada dirimu sendiri, anggota-anggota badan itu aku potong dari tubuh mayat-mayat yang sudah tak bernyawa, loohu berusaha untuk menjaga keutuhan serta kesegaran benda tadi agar bisa digunakan untuk menolong orang bila mana diperlukan. Dalam hati Lim Kian H.O.O. tidak percaya, namun ia tidak berhasil menemukan alasan yang tepat untuk membantah ucapannya itu, sebab ia pernah menyaksikan keadaan dari L.O.O. Sian He maka terhadap kemampuan dari seorang tua itu ia tak berani menyaksikan. Setelah berpikir sebentar, ia berkata kembali, lalu mayat hidup yang barusan kau utus untuk menyerang kami, sedikit banyak tentu merupakan korban yang barusan kau bunuh bukan titik. Dengan menggeleng cepat Bansyu Yusim menggeleng. Selama 20 tahun loohu belum pernah membinasakan seorang manusia hidup pun, batok kepala itu aku dapatkan sebagai hadiah dari seorang sahabat yang memberikan kepada aku. Siapakah sahabatmu itu? Tanya seng anak muda dengan hati rada bergerak. Keparat cilik, kau suka benar mencampuri urusan orang lain, apakah nama sahabatku itu pun harus ku beritahukan kepadamu titik. Asalkankah suka mengatakan sebiapakah sahabatmu itu, dan apakah sebabnya ia membunuh L.O.O. Sian Lek maka aku akan segera dapat memastikan apakah kau seorang manusia lurus ataukah seorang manusia sesat titik. Sepanjang hidup loohu berbuat dan bekerja yang ku cari hanyalah ketenteraman hati, aku tidak akan memperdulikan orang menilai aku seorang manusia lurus atau seorang manusia sesat. Apabila dalam hatimu tiada setan, mengapa tidak berani kau utarakan semua perbuatan-perbuatanmu kepada orang lain titik. HMMM orang itu tidak lebih hanyalah seorang sahabat kariku yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya, kedua belah pihak ada niat untuk bersahabat namun tidak membicarakan soal menama, orang itu mendatangi ke tempat tinggal loohu bersama seorang perempuan di samping mohonkan pengobatan buat perempuan itu. Dia pun membawa serta batok kepala ini, katanya dia adalah seorang pengkhianat yang tidak setia dan tidak jujur. Ah 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 ah. Kalau begitu ayahku benar-benar sudah datang kemari, sekarang ia berada di mana seru Kian Hao tak kuasa lagi. Siapakah ayahmu kau maksudkan Giyok bin Langkuan tanya Bansyu Yusim dengan wajah berubah. Lim Kian Hao berdiri tertegun. Ayahku adalah Lim Kuilin, beliau membawa Toan Kiem Hoa Toan Loo Chiampue dari wilayah Biau sengaja datang kemari untuk mengobati racun Hoa Kut Seng yang bersarang. Di tubuhnya, aku tidak tahu kalau dia orang tua punya gelar Giyok bin Langkun titik. Dengan seksama Bansyu Yusim mengawasi si anak muda itu dari atas hingga ke bawah, kemudian baru berteriak dengan nada tercengang. Kalau dipandang dari potongan wajahmu, ada beberapa bagian kau memang mirip dengan sahabat karikku itu, hanya saja sewaktu aku bersahabat dengan Giyok bin Langkun Tempo dulu, aku sama sekali tidak tahu kalau ia bernama Lim Kuilin titik. Seandainya perempuan yang kau obati adalah Toan Chiampue, maka orang yang bernama Giyok bin Langkun pastilah hayahku titik. HMM. Giyok bin Langkun bisa mempunyai seorang putra yang demikian baik seperti kau kejadian ini benar-benar meruptakan suatu peristiwa yang patut dibanggakan. Titik. Dari perubahan air muka siorang tua itu, Kian Hao sadar bahwa Bansyu Yusim masih menaruh amarah terhadap dirinya, buru-buru dengan sikap menghormat ia berkata, Siaw tit tidak tahu kalau Empek ban andalan sahabat karik payahku, harap Empek suka memaafkan semua perbuatan-perbuatan Siaw tit yang lancang dan kurang hormat itu titik. HMM kau masih mencurigai aku adalah seorang manusia yang berhati keji serta seorang manusia yang suka berbuat pekerjaan telengas, sadis dan buas titik. Dengan perbuatan Elo Opet selama ini, bila mana tidak diberi penjelasan yang seksama, dalam hati Siaw tit benar-benar masih kebingungan dan tidak habis mengerti titik. Air muka Bansyu Yusim berubah hebat, setengah harian kemudian ia baru menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, sudah, sudahlah dengan ayahmu kau memang sepasang manusia yang punya watak sama, tempo dulu sewaktu ia bertemu dengan aku untuk pertama kalinya, ia pun pernah menaruh salah paham terhadap tingkah laku serta perbuatanku bahkan ada maksud untuk membinasakan diriku dari muka bumi, namun setelah ku beri penjelasan yang panjang lebar akhirnya ia bisa mengerti juga akan tabiatku yang sebenarnya. Sungguh tak disangka puluhan tahun kemudian putranya kembali mencari gara-gara kepadaku dengan alasan yang sama bocah keparat, kau ingin aku berbuat bagaimana sehingga kau bisa percaya kalau aku bukan seorang manusia yang gemar membunuh manusia. Lim Kian Hao dibikin serba salah oleh pertanyaan itu, untung Ong Wee Chi yang beradu di sisinya segera memperingatkan. Lim Heng buat apa kau bingung-bingung putar rotak asal kau bertemu dengan ayahmu, bukankah semua persoalan bisa dibikin jelas? Mendengar ucapan itu Lim Kian Hao buka mulut hendak bicara, namun Ban Siu Siam telah keburu menghela nafas. A-A-A-A-I, apabila kalian ingin berbuat demikian baru percaya, maka loohu akan penasaran terus, keluhnya. Bagaimana apakah ayahku telah pergi kemana ia pergi? Titik. Di tempat tinggal loohu sini banyak tersedia pelbagai macam bahan obat-obatan, namun bahan-bahan obat tersebut tak sebuahpun yang bisa digunakan untuk memunahkan racun huakut seng tersebut, maka untuk mengumpulkan bahan obat itu Giyok bin Langkun harus berangkat sendiri ke puncak gunung Kunlun untuk mencari teratai salju pengsan Soat Lian. Bagaimana dengan Toan Chiam Puee? Tanya si anak muda terperanjat. Ban Siu Sim tertawa. Toan Chiam Hoa kurang leluasa dalam gerak-geriknya, maka untuk sementara waktu ia berdiam di tempatku ini, entah kesulitan yang sedang dia hadapi apakah sudah mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya? Lim Kian Hao jadi tersipu-sipu. Hubungan Toan Chiam Puee dengan Siao Tit bukan hubungan sembarangan, lagi pula Siao Tit merasa amat khawatir akan jejak ayahku, maka Siao Tit berharap bisa bertemu dengan dirinya agar Siao Tit bisa menanyakan sendiri keadaan dari ayahku. Haa, 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 bicara pulang pergi, agaknya kau masih belum mempercayai loohu seratus persen, namun pada saat ini Toan Chiam Hoa sedang beristirahat apabila kau ingin bertemu dengan dirinya maka tunggulah empat jam lagi, seandainya kau masih belum mempercayai juga akan ucapan loohu ini, maka terpaksa loohu akan biarkan kalian mengorek keluar hatiku untuk diperiksa apakah aku bohong atau tidak. Rasa permusuhan yang menyelimuti dalam hati Kian Hao terhadap Ban Siu Sim, saat itu sudah lenyap sama sekali, buru-buru dengan wajah menyesal ia berkata, Apabila empek sahabat karib dari ayahku tentu saja Siao Tit tiada alasan sama sekali untuk mencurigai tindak tanduk empek. Loohu yang cuh punya ilmu pertabiban yang sangat lihai sambung Ong Bwee Chi dari samping sambil tertawa. Meskipun hatimu benar-benar dikorek keluar, peristiwa ini pun bukan suatu hal yang tak mungkin terjadi. Ban Siu Sim mendungak dan segera tertawa terbahak-bahak, seluruh rasa tidak senang hati dan permusuhan tersapu lenyap tak berbekas dalam waktu singkat. Dalam pada itu gadis cantik yang berbaring dalam peti mati itu tiba-tiba mendengarkan suara rintihan, suara itu segera mengejutkan semua orang dan sama-sama berpaik-ing. Tampaklah wajah yang semula pucat pasi perlahan-lahan telah berubah jadi memerah, bulu mati yang panjang dan hitam pun mulai berkedip, napasnya berjalan semakin lancar. Menyaksikan perubahan tersebut air muka Ban Siu Sim berubah hebat, buru-buru ia melancarkan sebuah totokan ke arah tiga gadis cantik itu serangan ini dilancarkan dengan kekuatan besar. Lim kian hao o jadi amat terperanjat buru-buru ia dorong telapaknya menangkis serangan tersebut. Empek tua. Teriaknya keras-keras. Apa yang hendak kau lakukan terhadap gadis cantik itu? Ujung jari Ban Siu Sim tajam bagaikan jarum, dalam bentrokan yang kemudian terjadi lengan kian hao o tertusuk dan segera terluka, titik-titik dah segera mengucur keluar membasai dada gadis cantik dalam peti mati itu. Namun dengan gerakan ini, serangan yang dilancarkan Ban Siu Sim pun segera terbendung. Tiba-tiba gadis cantik itu bangun duduk, sepasang matanya yang jeli dipentangkan lebar-lebar, dari matanya yang jeli dan indah terpancar cahaya yang mempesonakan hati manusia. Ban Siu Sim tarik tangannya ke belakang, sementara ia hendak melancarkan serangan kembali tiba-tiba sinar matanya terbentur dengan sinar matu gadis cantik itu, oleh bentrokan ini ia berdiri tertegun dan tak sanggup meneruskan serangannya lagi. Mendadak gadis cantik itu tertawa ringan, suaranya merdu bagaikan kicauan burung nuri, begitu nyaring dan merdu hingga sangat menusuk pendengaran, diikuti sepasang lengannya dipentangkan bagaikan seekor burung merpati putih ia sudah meleset ke tengah udara. Ketika rambutnya yang hitam dan indah menawan itu terbentur dengan atap ruang batu yang keras, segera muncullah suatu tenaga kekuatan yang maha dasyat. Buum dalam bentrokan tadi muncullah sebuah lubang besar di atas langit-langit ruang batu tadi, diikuti gadis cantik itu berkelebat lewat, bayangan tubuhnya seketika lenyap tak berbekas. Peristiwa ini berlangsung dengan cepatnya dan di dalam waktu singkat, baik lim kian hao oma upun ong wei eci tak bisa berbuat apa-apa kecuali memandang dengan mata mendelong. Aduh celaka, celaka, keluh bansyu yusim sambil menghela nafas berulang kali. Keparat cilik, kau sudah terbitkan bencana besar. Elo apa kapan siyauti telah menerbitkan bencana besar? Tanda tanya. Titik. Kau telah melepaskan seekor naga berbisa bagi umat manusia di kolong langit. Lim kian hao oma belum mengerti akan perkataan yang dimaksudkan, ia hendak bertanya lebih jauh, namun dengan wajah gelisah bansyu yusim telah berseru kembali. Mari cepat-cepat kita keluar dan periksa keadaan di luar, semoga saja huye Tianmoli tersebut belum pergi terlalu jauh, dengan pertaruhkan selembar jiwa tuaku, aku harus berusaha untuk menangkapnya kembali agar jangan sampai mendatangkan bencana bagi umat manusia, selesai berkata. Ia segera loncat keluar dari gua di atas langit-langit itu dan meleset ke depan. Lim kian hao oma serta ong werhi saling bertukar pandangan sekejap, mereka masih belum tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, tetapi pada saat itulah dari luar gua mereka dengar suara teriakan-teriakan serta bentakan-bentakan keras berkumandang datang tiada hentinya, seakan-akan di tempat luar sedang berlangsung suatu pertarungan yang mahasengit. Mari, cepat kita keluar, coba kita lihat apa yang telah terjadi seruong bweci cepat-cepat. Ia njotkan badan keluar lewat lubang gua itu, Lim kian hao oma pun segera menyusul dari belakang. Tampaklah di tengah kebun bunga yang datar dan luas, suasana diliputi kegelapan, di tengah kegelapan mana tampaklah cahaya putih berkelebar tiada hentinya kesana kemari. Cahaya putih itu berasal dari giyok BS bunga bwe yang tergantung di depan dada cantik itu buru-buru mereka maju menghampiri terlihatlah gadis cantik itu sedang melangsungkan pertempuran yang amat seru dengan tiga sosok bayangan manusia. Gerakan tubuhnya amat ringan dan indah menawan, seakan-akan bida dari iang turun dari kayangan, ia menari dan berputar dengan manisnya di tengah sorotan cahaya tajam, membuat wajahnya kelihatan makin mempesonakan dan makin mengjiurkan. Busuh yang sedang dihadapi gadis cantik itu bukan lain adalah Bansyu Yusim, seluruh rambut orang tua itu berdiri dan menari tiada hentinya, jari tangan berkelebat kesana kemari berusaha mencari peluang untuk menusuk tubuh gadis itu, seakan-akan si orang tua itu hendak menghancurkan tubuhnya yang indah menawan itu. Dua orang yang membantu si orang tua Siban itu adalah Aloosian Hek yang berkepala pria berbadan wanita serta seorang lelaki setengah baya berbaju hijau, gerak-gerik mereka kaku dan kasar, setiap tubuh rukan yang dilancarkan seaka akan hendak mencekik gadis cantik itu hingga mati. Perlahan tahan Lim Kian Hao emaju menghampiri kalangan pertempuran tersebut, perhatiannya mulai tertarik oleh pertarungan itu dan berdiri termangu-mangu. Hei keparat cilik bentak Bansyu Yusim dengan suara keras. Ayo cepat maju membantu kami, mungkin hanya kau seorang yang bisa menguasai dirinya. Lim Kian Hao merasa sangsi dan ragu untuk turun tangan atau tidak. Ia perhatikan gadis cantik itu putar lengannya sedemikian rupa sehingga ujung bajunya berterbangan bagaikan kupu-kupu, Aloosian Hek yang menerjang ke muka dengan kalap seketika terhajar telak oleh serangannya sehingga tubuhnya yang keras bagaikan baya itu hancur berantakan ke atas tanah, di susul lelaki setengah baya berbaju hijen itu pun mengalami nasib yang sama seperti rekannya. Dalam pada itu gadis cantik tadi meneruskan serangannya mengancam dada Bansyu Yusim oleh bentrokan sinar mati. Gadis itu sang tabik berdiri tertegun, begitu tertegunnya sampai ia lupa untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Lim Kian Hao tak berani beraya lagi menghadapi situasi macam ini, ia membentak keras, sepasang telapaknya didorong ke muka melancarkan sebuah serangan dasyat. Agaknya gadis cantik itu merasa amat juri terhadap serangannya, tanpa memperdulikan lagi diri Bansyu Yusim ia putar badan dan melarikan diri. Di tengah kegelapan yang mencekam seluruh jagat, tampaklah cahaya putih yang memancar keluar dari giyok biaya tersebut berkelebat di tengah angkasa laksana bintang kejora, dinding bukit yang keras dan tegak berdiri menjulang di hadapunya diterjang begitu saja sampai hancur, dalam sekejap mati ia sudah lenyap tak berbekas. Air muka Bansyu Yusim berubah jadi pucat pias bagaikan mayat memandang lubang besar yang muncul di atas dinding bukit di hadapannya ia berdiri termangu-mangu.